Halo semuanya, hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita bagaimana kita bisa tahu sebuah cerita itu ada sebuah asal-usulnya. Asal-usulnya cerita ini dari India. Pada sebuah malam musim panas, zaman dahulu kala, Dewa Siwa dan istri cantiknya Parwati sedang duduk di istana mereka di surga. Ceritakanlah sebuah cerita, kata sang Dewi kepada suami. Dengan senang hati, sayangku, jawab Siwa. Tapi tidak hanya sebuah cerita lama, Cibir Parwati. Saya mau yang spesial, khusus untuk saya. Cerita yang tak seorang pun pernah mendengar sebelum di seluruh alam semesta ini. Jadi, Siwa menceritakan sebuah cerita. Itu adalah sebuah cerita yang bagus. Dan sang Dewi sepenuhnya terpikat dari awal sampai akhir. Itu adalah cerita terbaik yang pernah saya dengar. Dia memekik dalam kebahagiaan. Ceritakan yang lain. Sang Dewa tertawa dan menceritakan padanya yang lain. Dan kemudian yang lain, yang lain sampai mataparwati menutup karena kelelahan. Dan dia tertidur dengan cepat. Tapi, sang Dewi bukanlah satu-satunya yang mendengar cerita itu. Satu dari pelayan-pelayan Siwa telah datang untuk menemuinya. Ketika dia mendengar tuannya bercerita, dia berhenti di luar ruangan. Tidak ingin mengganggu, dia menyimak awal cerita pertama. Dan sepenuhnya terpikat. Tak bisa menarik dirinya menjauh. Dia mendengarkan cerita demi cerita. Merapatkan telingannya di pintu. Sehingga dia tidak akan terlewatkan satu katapun. Ketika Siwa selesai, si pelayan berlari pulang. Sangat ingin membagi cerita-cerita yang mengagumkan ini. Istrinya sangat suka cerita yang pertama. Sehingga dia membuat suaminya bercerita sepanjang malam. Sampai semua ceritanya selesai. Istri si pelayan bekerja di istana sebagai dayang parwati. Ketika dia sedang merapikan rambut sang Dewi pada pagi berikutnya. Kepalanya penuh dengan cerita hebat yang telah diceritakan suaminya. Untuk menyenangkan nyonyanya. Si dayang mulai menceritakan cerita-cerita itu. Parwati mendengar sebentar. Kemudian dia bangun dan menghambur keluar kamar. Dia sangat murka. Berjalan ke suaminya. Dia berteriak. Ananda berjanji menceritakan cerita-cerita yang tak seorang pun pernah mendengarkan sebelumnya. Ia kata siwa. Terlihat bingung. Dan itulah yang saya lakukan. Bahkan dayang saya pun tahu cerita-cerita itu. Teriak parwati. Siwa memanggil dayang itu. Siapa yang menceritakanmu cerita-cerita itu? Suami hamba. Kata si dayang dengan perasaan takut. Jadi siwa memanggil suami si dayang. Dari mana kamu mendengarkan cerita-cerita itu? Dia menuntut matanya menyiarkan tanda bahaya. Dengan lutut yang gementar. Si pelayan mengaku. Hamba mendengar melalui pintu anda. Dia berkata. Hamba tidak bermaksud demikian. Hamba menyimak sedikit cerita pertama. Dan kemudian hamba merasa tertarik mendengar sampai akhir. Hamba menyesal telah menceritakan. Juga kepada istri hamba. Dia menambahkan. Tapi cerita-cerita itu begitu bagus. Hamba tidak bisa menahan diri. Jadi dengus parwati. Kamu bisa pergi dan menceritakan cerita-cerita itu ke seluruh dunia. Dan jangan berani-berani kembali sampai setiap orang di bumi mengetahui cerita-cerita itu. Jadi pelayan yang malang diasingkan dari surga. Dia mengembara ke seluruh pelosok dunia. Menceritakan cerita-cerita yang telah ia dengar setiap orang ia temui. Terima kasih. Terima kasih.